Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Terutem S Hari ini Aku akan membacakan untuk Sikasi Maskulin Insya Allah ini bisa lesionit Dan bisa membantu kita semua Sorry ya guys, suaraku agak Gede Karena Aku baru Pulang semalam dari Cirebon Ya, dari Tempat yang kusangkan Ziarah Insya Allah Dengan Ziarahnya aku ke beliau Beliau memberikan Energi baik, pastinya Dan insya Allah Apa yang aku readingkan Ini menjadi nyata Dan bisa membantu Kita semua, oke Terutama untuk Maskulin Jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton Tarot aku Gunakan dengan baik Energi yang aku tebal Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Laki-laki Laki-laki Atau perempuan Ini energi Alright Bentar ya guys Bentar Kemarin aku dari Serebun Girang Dan Langsung ke Astana Yaitu Tempatnya Para wali Songo Ya Uh The Devil guys Uh Energinya Emosional Marah Kesal Dendam Ilmu hitam juga Serangannya Wow Ini Dia kayaknya berat banget ya Mau ninggalin kamu Kisah dengan kamu Tuh kayaknya berat Ya Si Maskulin ini Dan Berat Meraih Kesuksesan Ya Dia masih ingat kamu sih Masih sebenarnya Rasa rindu Sangat ada Disini Ya Dan Rasa kangen Juga ada Tapi yang aku lihat Memang Dia tertekan ya Tertekan dengan Kejujuran dia sendiri Ya Karena dia masih Di lingkaran setan Ya Lingkaran negatif Kita lihat Situasinya Maskulin Sebagian dari kalian nih Sudah pernah ada yang Memperbaiki rumah tangga ya Dan Masih ada yang Prosesing Perbaikan rumah tangga Dari Serangan-serangan gaib Serangan fitnahan Ya Wow 4 of wands 4 of wands The hermit And the 8 of pentacles Oh Oh High braces Okay kayaknya aku mau bakar garuk korek apinya dimana ya apa abis ya bentar ya guys alright sorry ya kalau suara aku agak beda karena lumayan capek kemarin aku bolak-balik sehari seharian dari Jakarta ke Cirebon ya dengan dua tempat satu hari perjalanan seven of cups maskulin masih ada yang dipengaruhi ya dengan lingkungan terutama orang ketiga dan teman-teman teman kerja juga nih hati-hati mencoba memperbaiki hubungan bahkan ada yang menikah juga dengan orang ketiga tapi tetap melakukan perselingkuhan karena pengaruh dari ilmu hitam dan juga pengaruh pelet pengaruh fitnahan dosokan orang gitu ya ini dari teman pekerjaan sih ada juga ya jadi membuat maskulin tuh diberikan kesenangan sesaat ya terutama tentang duniawi aku melihatnya ya masih penuh dengan energi negatif ya maskulin masih penuh dengan energi negatif dan disini disini aku lihat feminim memang coba untuk move on dari harapan kamu ya terutama terhadap drama yang diberikan oleh maskulin yang masih menggantung ya khususnya buat yang masih menikah jadi feminim coba untuk fokus dalam berdoa meraih doanya ya target doanya untuk meraih target doanya kecewa harapannya ya dan ini feminim memang perang ilmu juga perang batin ya dan kecewa dengan hubungan bersama maskulin padahal sudah hal-hal yang sudah dibilang sempurna mah udah ya tapi digantung mencoba memperbaiki kalian berdua dengan hubungan toxic ini ya terutama tetap healing dalam perjalanan pernikahan khususnya yang masih menikah ini masih ada campur tangan ilmu hitam ya dan ini dorongan dari teman-teman lingkungannya si maskulin sebagian dari maskulin ini ada yang berpikir memperbaiki diri dari kelakuan buruknya ya secara diem-diem karena ya ingin memutuskan kembali sama kamu ini bisa tapi tetap berhati-hati karena energinya maskulin ini tidak positif ya tetap berhati-hati diam-diam diam-diam dia memantau kamu bisa secara media sosial ataupun secara gaib ya bisa memakai teman untuk mantau kamu the night sword page of pentacles ace of pentacles space of cups two sword ace of pentacles space of cups two sword page of wands ten of cups seven of wands pengen banget komunikasi sama kamu tapi tertahan ya walaikum salam tapi tertahan ya oh ya so kalau aku lihat maskulin disini memang kesuksesannya udah ending ya sebenarnya jadi kayak energi kebahagiaan dan kesuksesan dia tuh udah ending dan sudah hampak tapi disini dia coba untuk kuat ya coba untuk kuat menjalani perubahan hidupnya karena kebahagiaannya sesungguhnya ya adanya di masa lalu dengan dia ya sudah ending dengan orang barunya ini juga walaupun hidup bersama ya tapi hampa walaupun hidup bersama ya tapi hampa guys perasaan cintanya tuh tidak tidak sama ketika dengan kamu makanya dia harus hadapi kenyataan ya tentang perjalanan hidupnya dia penuh toksik bersama orang barunya sekarang dan dia ingin kembali sama kamu ini jelas banget ya dia coba untuk semangat mencari uang gitu untuk kembali ke kamu tapi malah keblok ya keblok karena ya salah satunya sifat gengsinya itu belum bisa dia lepas salah satunya ditambah lagi ya dia orangnya penuh dengan drama ya jadi apa yang dia kerjakan kalau ujungnya nggak buat nggak ada bahagianya dia akan marah akan kecewa menyalahkan bahkan juga jadi play victim disini maskulin mencari alternatif untuk bisa komunikasi dengan kamu dengan cara ya mengirimkan energi negatif ke kamu jadi buat feminim usahakan kalau kamu merasa nggak enak atau tiba-tiba marah tiba-tiba temburu tiba-tiba nangis sedih ini ada seseorang yang memaksa kamu untuk apa ya kalau dibilang tuh kayak penyakit ain pasti penyakit ain termasuk penyakit ain memaksa kamu tuh biar memiliki energi negatif kalau bisa tahan diri kalau untuk orang islam perbanyak zikir sedekah perbaiki ibadah karena maskulin ini sebenarnya masih banget kembali ke kamu tapi harus menyelesaikan perselingkuhan pertahanan dan kehidupannya dia ini bisa minimal 7 bulan atau 7 tahun jadi memang ya kayak dikasih kesenangan tuh minimal tuh 7 bulan paling lama tuh 7 tahun tapi ini akan menjadi suatu pembayaran karma buruk kedepannya karena dia masih ditahan aku ngeliatnya disini ya maskulin ya so pt-asit nah aku ngeliatnya memang dia masih tertahan ya di dalam lingkungan kesenangan dia dulu ini bisa sampai 7 tahun 3-7 tahun ya maksimal 10 tahun aku ngeliatnya dan ya maskulin harus memperbaiki dirinya sih kalau dia memang ingin balik ke kamu gitu ya ingin sukses harus harus ya perbaiki dirinya eh diem-diem memang dia mantau kamu ya diem-diem karena dia berharap bisa bahagia lagi sama kamu tapi dia gengsi balik ke kamu dulu ya karena ya dia merasa udah dipojokkan oleh kamu dengan situasinya dan ini masalah karir dia juga keblok ya karena ya itu dia masih diajak seneng-seneng sama orang barunya makanya dia coba untuk mencari kesempatan bisa komunikasi sama kamu tapi memang belum bisa dia tunjukkan secara fisik yaitu melalui internet whatsapp gitu belum ya makanya dia mencoba kuatin diri hidup bersama orang barunya walaupun sudah hampa ending gitu oh ya ini ini kayaknya di area rumah kamu ataupun lingkungan kamu ya ini ada yang gak suka juga dengan kebahagiaannya kalian ada yang memantau ada yang memantau ini masih perang ilmu ya energi aku melihatnya memang maskulin akan datang ke kamu untuk memberikan kejujurannya dia kenapa dia bersikap lari dari kenyataan ini perang batin dan ada masalah dengan rumah tangga bersama orang ketiga karena dihadirkan lagi orang ketiga ini adalah takdir takdirnya mereka makanya si orang ketiga ini berpikir tentang feminim yang melakukan padahal ini adalah pembayaran dari pikirannya mereka sendiri yang sudah berbuat jahat terhadap hubungan kalian berpikirannya yang berpikirannya yang berpikirannya selamat menikmati angka tujuhnya lumayan banyak oke aku melihatnya memang maskul ini lagi berharap dan menghayal dirinya ya sukses kembali tapi dia memanipulasi keadaan ya dan ini ada masalah dengan keluarganya beberapa drama terutama tentang keuangannya bisa masalah warisan dari keluarga maskul ini lagi mencari cara sih gimana bisa move on dari orang ketiga gimana bisa pertahankan kesuksesannya dia tapi dia juga masih mempertahankan perselingkuhannya dengan yang lainnya ini masih diserang terus ya maskulin oleh energi negatif terutama tentang fitnahan di dalam rumah tangga kamu dan dia memboongi diri sendiri ya dia masih mantau kamu ya feminim walaupun kalian sudah ending sebenarnya komunikasinya tapi dia tetap mencari kesempatan untuk memulai kembali hubungan dengan kamu keluarganya ada yang gak suka ya banyak banyak yang gak suka sehingga banyak drama dalam kehidupan dia ini efek dari yaitu dia serangan ya dan walaupun dia dengan orang lain tapi merasa kesendirian terpojokan dengan langkahnya dia dan juga tertahan untuk maupun tapi disini dia juga masih mempertahankan persalingkuhannya dia karena dia merasa ya banyak keberuntungan disana gitu jadi kayak dendam sendiri sih kalau aku lihat ini juga ada masalah dengan keluarga terutama kayak warisan ataupun keuangan ya dan ya dia harus memperbaiki karma dia sendiri mau tidak mah Unconditional loving, giving and serving affection, falling in love, and mirroring in the reverse, mirroring each other, self-image, relationship reflex around, interpeksions. Dia belum bisa interpeksi diri ya. Masih mencari-cari ketulusan cinta, membuka lembaran baru dengan yang lain. Ya, masih mencari-cari, tapi ternyata dia nggak interpeksi diri, makanya kebahagiaan dia, walaupun bersama orang lain tidak merasakan kebahagiaannya sesungguhnya ya, jadi merasa kesendirian juga tuh. Ya, seductions karmic relationship. Jadi ini memang dia masih dalam lingkaran karmic relationship, yang mana ya dia belum selesai kontraknya dengan orang ketiga. Ini bisa sampai ya tujuh tahunan perjalanannya, bahkan bisa sampai tujuh turunan juga. Dan ini bisa menjadi karma ya, pastinya. Karena ada dual the fortune juga. Attraction, afflusting, and dating, hooking up, temptation, treat party, interference. Step in the back, and soul match. Jepit ya, dia terlalu banyak pilihan, karena dia merasa sejak sama kamu tuh banyak kesempatan baik gitu ya. Entah itu dari karir, hubungan dengan orang-orang lain, komunikasi itu nyambung. Karena energi, energi yang kamu berikan. Ketika sama kamu ya, tapi ketika tidak sama kamu, itu berbalik. Ya, kembali lagi semula. Jadi, ketika sama kamu, dia merasa kayaknya mudah gitu ya, mendapatkan pujian. Mudah disenangi orang. Mudah mendapatkan rejeki gitu ya, dari manapun gitu, mudah banget. Tapi setelah menyakiti kamu, dan ada yang sudah bercerai, ini kembali lagi pada hubungan yang tidak baik. Ya, karena dia nggak perbaiki diri. Nggak melihat keadaannya dia sendiri. Ya kan? Masih dalam lingkungan karmic circle ya, dalam perpisahannya kalian. Masih banyak yang pakai topeng juga. Masih membuka lembaran baru, mencari yang sempurna. Ya, menyembuhkan dirinya dengan cara memanfaatkan keadaan, lingkungan. Dan, ya dia harus menerima kenyataan tentang perubahan hidup ya. Dan disini aku melihat memang cinta sejati yang dia cari ini penuh dengan drama. Makanya, dia tidak mau interpeksi diri dulu. Kenapa? Karena di dalam lingkungan karmic circle-nya, dia masih bersenang-senang. Ya, jadi memang masih diberikan istidrat. Tiba-tiba aja seperti itu. Sampai tujuh tahun, tujuh turunan ini. Energinya. Jadi dia harus berperang diri aja, nantinya. Tiba-tiba aja seperti itu. Meditation bring answers. If you believe success, ask your angels and trust. Don't stop. Unleashedly. White. Perfect timing. Oke. Kalau dia mau kehidupan yang bahagia gitu ya, perubahannya. Ya, dia harus mengambil action. Ya, di dalam beberapa minggu ini gitu. Dan dia harus bisa mendengarkan intuisinya dia sendiri. Di dalam kesempatan hidupnya dia. Tapi semuanya memang diberikannya hasilnya itu sesuai di waktu yang tepat ya. Bagi Tuhan, bukan bagi kita. Jadi dia harus belajar menunggu. Ya, hasilnya. Suka tidak suka ya. Jangan pernah berhenti. Untuk meditasi. Berdoa. Itu pun kalau dia percaya. Kesuksesan itu ya. Harus banyakin berdoa. Harus banyakin. Komunikasi dengan Tuhan gitu ya. Dan komunikasi dengan para malaikat. Dan harus percaya. Ya. Energi spiritual itu. Ya, sangat kuat. Untuk mengiring kita. Ke area kesuksesan. Karena kan. Ini menarik energi alam. Ya. So, aku ngeliatnya disini. Ya, dia harus perbaiki diri nantinya. Saat ini memang dia masih diberikan istirahat. Kesenangan. Ya. Dari lingkungannya dia. Terutama hubungan karmic circle-nya. Karena dia belum intropeksi diri sepenuhnya. Ini yang aku lihat. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe. Like, comment. Share. And not skip iklan. Channel aku. Lucky Trot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.